Hai teman-teman saya sharing tentang defense atau safety driving pembunuh terbesar kedua setelah perang dunia kedua itu adalah jalan raya begitu orang kecelakaan apalagi tidak ada jaminan asuransi maka langsung miskin nah saya beri tips sedikit tentang bagaimana safety atau defense driving setelah kita melakukan pengecekan terhadap mobil kondisi mobil sebelum kita mengendarai dan kemudian posisi kita mengemudi itu tangan sampai jangan terlalu jauh jangan juga terlalu dekat karena terlalu jauh dan terlalu dekat manuver untuk mengemudi ini menjadi terbatas jadi seperti ini dan posisi tangan adalah di jam 3 ini jam 3 ya jam 9 dan jam 3 atau 10 dan 2 dengan posisi jempol ke arah atas dan ketika mau belok seperti ini seperti ini jadi posisinya selalu begini jangan begini karena kalau begini ada apa-apa airbag aktif ini kenal berbahaya jadi posisi seperti ini dan ketika mau belok seperti ini akan membuat kita menjadi terkontrol kecepatannya dan tidak nyebok ini namanya nyebok ini kita tidak shift seperti ini kalau ada fasilitas break hold break hold posisi mobil kita dengan mobil depan adalah kita masih dapat melihat band di depan mungkin di video tidak terlalu kelihatan tapi saya bisa melihat band di depan nah tujuannya adalah supaya kalau terjadi apa-apa di barisan kita dengan mudah bisa keluar andrian kemudian ketika berjalan itu tadi ketika berhenti ketika berjalan jarak antara mobil kita dengan mobil depan itu adalah bukan ukuran meter tetapi ukuran detik 2-3 detik caranya untuk mengetahui kita sudah berada di zona aman yaitu 2-3 detik adalah ketika mobil di depan persis di sampingnya ada benda diam benda statik misalnya pelang atau apa yang bisa yang statik maka langsung mulai menghitung satu dan satu satu dan dua satu dan tiga nah ketika mobil kita menyentuh atau berada di depan benda statik tersebut pada detik ke dua dan tiga itu sudah aman tapi kalau mobil di belakang atau kendaraan di belakang kita adalah bis atau truck 23 detik itu kalau mobil kalau kendaraan besar itu 5-8 detik artinya kalau kita di pepet sama bis atau truck dua hal yang dapat kita lakukan yaitu kita minggir memberi jalan kepada dia atau kita tambah kecepatan supaya kita meninggalkan dia karena kalau kita terlalu mepet dengan dia terjadi pengereman mendadak maka dia membutuhkan 5 detik 5-8 detik untuk sebab kalau tidak kita akan ditabraknya jadi kita mengapa butuh dua sampai tiga detik karena respon mekanik itu satu detik respon manusia satu detik jadi kalau di depan ada apa-apa kita harus mengeren maka respon manusia satu detik respon mekanik satu detik itulah sebabnya maka jarak aman adalah 2-3 detik dan selalu waspada melihat depan spion spion tengah spion samping sedapat mungkin kita melakukan pengecekan lingkungan karena boleh jadi ada blank spot ada hal-hal yang mendadak tak terduga itu masih kita mampu memberi respon semakin kita punya jarak waktu dan space maka kita masih punya kesempatan untuk merespon sehingga kita selamat itu hal-hal teknis sederhana yang bisa kita praktekkan dalam kita mengendarai mobil ada juga aspek-aspek ahlak atau etika seperti kalau mau berjalan lambat itu jangan di lajur kanan karena lajur kanan itu untuk mendalui untuk yang cepat kalau kita lambat di kanan itu berarti kita menghambat saudara-saudara kita yang di belakang menjalimi mengambil haknya kemudian kalau berjalan di jalan yang sekiranya orang sulit untuk menyalip kita maka hendaknya kecepatan kita tidak lambat tetapi menyesuaikan dengan kecepatan rata-rata supaya orang yang mau cepat itu tidak terhambat oleh kita belum lagi kita urusan mematuhi aturan lalu lintas yang mau nyalip itu ya dari kanan tidak dari badan jalan apalagi biasa di jalan tol untuk darurat dipakai untuk menyalip kemudian langgar aturan lalu lintas masuk jarur baswe tapi aspek akhlak itu lebih ke bagaimana kita berkah dan selamat secara keruhanian kebatinan kalau yang tadi hal teknis syariat-syariatnya itu membuat kita selamat secara badannya mobil kita aman, kita tidak menjadi penyebab dari kecelakaan kita tidak menjadi korban kecelakaan klakson, klakson itu adalah bahasa sinyal antar kendaraan bukan untuk ekspresi emosi dia memberi pesan untuk saling berkomunikasi antar kendaraan sehingga ketika kita mau menggunakan klakson pastikan memang butuh tidak mobil depan berhenti langsung di klakson padahal dia memberi kesempatan orang lewat bikin yang enak koran lampu hazard, lampu hazard itu tidak dinyalakan ketika hujan hujan lewat, jalan biasa menyalakan hazard itu salah kapra hazard itu untuk ketika kita berhenti dalam keadaan berurat kalau kita hujan lewat jangan pakai hazard tetapi pakai lampu saja lampu kecil atau lampu besar supaya kalau kita mau pindah jalur kita bisa pakai sand jelas dari belakang oh dia mau pindah jalur ke kanan atau ke kiri kalau pakai hazard tidak tahu bingung orang di belakang dari itu menyebabkan risiko kecelakaan yang meningkat selamat menikmati selamat menikmati